Oke, jadi ini namanya adalah fogging scene ya, untuk mematikan virus-virus COVID ya. Hai Andika, guys disini. Kualitas udara di zaman pandemi seperti ini menjadi sangat penting. Bahkan belakangan ini juga banyak yang kena varian polythron. Bahkan tim DKI-D beberapa hari ini juga baru aja negatif. Masih ada yang belum negatif itu ada Tito dan juga Siva. Nah, karena kualitas udara itu penting, sekarang kita akan membahas sebuah gadget yang bisa membuat udara itu menjadi lebih bersih. Jadi kalau kalian punya isu di pernafasan, akan minimal lah. Dan perkenalkan, ini adalah Sensibo Pure. Buat kalian yang belum pernah dengar brand Sensibo, ini adalah brand yang suka marah-marah ya, karena dia sensi banget. Enggak ya, Sensibo ini adalah brand dari USA, yang kalau saya lihat di websitenya, memang fokus produknya itu ada di air purifier dan juga AC. Nah, sebuah brand kalau misalkan dia udah fokus di produk tersebut, biasanya sih produknya bakal bagus, karena produknya nggak terlalu variatif. Yang saya pegang sekarang namanya adalah Sensibo Pure, dan dia masih ada satu produk aja untuk air purifier. Harganya cukup terjangkau untuk sebuah air purifier ya, karena saya pernah nge-review punyanya Bardi itu 3 juta, Samsung itu 6 juta. Dan Sensibo ini harganya cuma 1,9 juta. Launchingnya itu minggu depan, dan katanya bakalan banyak promo, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Siapa tahu promonya diskon 99% kan lumayan. Terus walaupun dia nggak ada kata-kata smartnya, cuman kalau kita lihat di gambarnya ini, dia bisa dikoneksikan dengan aplikasi, nanti kita coba juga. Terus kalau di gambarnya ini, dia bisa bunuh virus, terus juga debu, terus partikelnya bisa sampai 0,1 mikron, dan dia bisa menghilangkan bau. Nah, ini cocok banget buat saya, karena saya adalah perokok, dan bau bekas rokok itu benar-benar nggak enak ya. Kalau buat saya sih, ya fine-fine aja, cuman buat orang yang nggak ngerokok, biasanya baunya bakalan bikin komplain. Nah, dengan ini bau-bau rokok itu akan hilang. Terus karena dimensinya nggak terlalu besar, jadi untuk coverage areanya, kalau di boxnya ini, kalau misalkan nggak pakai pure boost, itu cuma 16 meter, tapi kalau pakai pure boost, dia bisa sampai 27 meter. 27 meter itu kalau buat kamar, besar nggak sih? Besar 27 meter, besar lah ya. Ruangan ini 4x4, 16 meter, jadi kalau pakai ini aja udah cukup. Jadi pastikan kalau kalian beli ini, ya ruangannya nggak terlalu besar lah. Kalau kalian taruh di lapangan futsal, nggak bisa, dia nggak bisa cover area futsal. Terus karena dia bisa dikoneksikan pakai smartphone, pakai aplikasi, jadi untuk mengkoneksikannya kita pakai wifi, dan dia bisa di jaringan 2,4 GHz. Untuk dimensinya kalian bisa baca di sini, dan dia udah tersertifikasi environment friendly. Jadi dia cuma butuh power itu sekitar 23 Watt. 23 Watt itu ya kecil banget lah ya, adaptornya HP aja sekarang ada yang 120 Watt, tapi ini cuma 23 Watt. Terus untuk filternya juga sama seperti air purifier yang lainnya, jadi dia ada 3 filter, ada pre-filter, HEPA filter. HEPA filter ini biasanya yang digunakan di ruangan lab. Terus untuk filter HEPA-nya ini dia juga udah pakai yang kelas H13, yang intinya itu udah bagus karena biasanya digunakan di ruangan lab. Dan juga ada carbon filter di dalam paket pembeliannya, wah ini ada gambarnya langsung aja kita buka ya, biar kita juga tahu. Dan isinya di atasnya ini kita langsung disambut dengan adapter yang warnanya putih, user manual, dan juga buku garansi. Dan ini dia air purifier-nya ya, ukurannya nggak terlalu kecil, jadi kira-kira kalau misalkan saya taruh meja yang tingginya 120 cm, tingginya itu sekitar sedada saya. Wah kalau kalian lihat disini langsung ada kipasnya ya, dan kipasnya ini untuk outlet, jadi ini untuk mengeluarkan udara. Dan udara kotor yang ada di ruangan itu akan dimasukkan di grill-grillnya yang ini, terus difilter dengan 3 filternya tadi, dan dikeluarkan menjadi udara bersih. Nah coba kita cek untuk filternya, udah jadi dia dicopot seperti ini. Dan untuk filternya ini dia jadi 1 ya, jadi filter 3-nya tadi, jadi ada karbon, ada pre-filter, dan juga epa filter itu langsung di sini. Dan kalau saya lihat di buku panduannya tadi sih, dia bisa sampai 6 bulan, tapi tergantung pemakaian juga. Tergantung kualitas udara juga, kalau misalkan ini kalian taruh di tempat yang mungkin di smoking room, ya harusnya nggak 6 bulan ya, mungkin 3 atau 4 bulan, karena udaranya kotor. Terus untuk tombol-tombolnya, di sini ada tombol power, dan di sini juga ada fan profile-nya, jadi LHA. Low, high, dan juga auto. Di sini kita juga bisa set timer-nya, 4 jam, 8 jam, ini ada icon wifi untuk kita koneksikan dengan smartphone, dan ini ada lighting-nya juga. Terus untuk input power-nya, dia ada di bagian belakang. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita nyalakan, gimana kalau misalkan nyala modul lighting-nya itu seperti apa, dan nanti kita akan tes juga untuk dia nyerap asap ya, dan kebetulan saya ada fogging mesin. Jadi kemarin ketika kita covid, saya beli alat fogging untuk menetralkan droplet-droplet, jadi ada pakai cairan disinfektan nanti. Oke, jadi dia udah nyala sekarang, dan kalau kalian lihat di sini ada indikator lampu warna biru, yang menandakan kalau biru berarti kualitas udara di sini bagus, kalau dia kuning berarti moderate, kalau merah berarti kualitas udaranya buruk. Oke, jadi ini namanya adalah fogging mesin ya, untuk mematikan virus-virus covid, ya. Cuman ini air purifier-nya nggak saya nyalakan dulu, jadi saya mau basahin studio ini, pake asap ini ya, oke, biar dia banyak dulu asapnya. Wih, 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 wih. Dan asapnya mulai banyak belum? Coba saya taruh di sini dulu ya. Sekalian deh, sekalian kita bersihkan ya, kuman-kuman yang ada di sini. Dan ini pakai air disinfektan yang diuapin, sebenarnya uap itu nggak bagus untuk air purifier, Karena dia kan jatuhnya nanti air ya Cuman gak apa-apa Ini untuk ngetes aja Jadi apakah asap-asapnya ini bisa diserap dengan cepat Sama air purifiernya Udah mulai berkabut Oke Oke Udah cukup ya berarti Dan sekarang kita coba Nyalakan air purifiernya Dan kita nyalakan di High Dan suara air purifiernya Lumayan kenceng ya Tuh ya Jadi apakah dia bisa menyerap asap dengan cepat Kita langsung lihat Dan kalau kalian lihat indikatornya udah nyala warna merah disitu Kelihatan gak tom-tom-tom Ini saya bener-bener gak kelihatan ya Udah kayak kabut disini Jadi coba kita lihat dia bisa Berapa menit kira-kira membersihkan Atau asapnya ini hilang Berapa menit Saya gak tau apakah kesehatan saya ini bakalan Sakit juga Kalau saya disini terus ya Tapi sepertinya memang kita harus keluar Dan coba kita timer Nanti Oke Memang belum hilang semuanya Tapi udahlah ya Karena cukup lama juga Saya nunggu Sekitar 20 menit Sekitar 20 menitan Karena memang asapnya banyak banget Ini lebih cepat sih ya Kemarin ketika saya fogging kamar saya itu Satu jam kayaknya asapnya baru hilang semuanya Tapi kalau ini bisa 20 menit Dan sekarang kalau kalian lihat indikatornya masih merah Jadi karena memang masih ada beberapa asap yang belum hilang disini Nah ini kalau misalkan gak pakai Pure Boost Dia itu cuma bisa 16 meter Kalau misalkan kita pakai Pure Boost Sayangnya kita harus koneksikan aplikasinya Jadi gak ada shortcut atau tombolnya disini Untuk langsung pakai Pure Boost gitu Dan di aplikasinya Kalau disini kan cuma 4 jam dan 8 jam Kalau di aplikasinya itu kita bisa schedule juga Jadi kita bisa schedule-in Hari apa dia mau nyala Jam berapa dia mau nyala Ya istilahnya kayak Fitur-fitur smart gitu lah Dan aplikasinya juga lumayan responsif Udah saya coba ya Ini tadi kalau speednya low Kira-kira Suara kipasnya seperti ini Kalau suaranya high Kipasnya suaranya seperti ini Dan ini kalau misalkan kalian gerah Bisa disini ya Terus ini ada auto Auto itu berarti Ya kalau misalkan udaranya memang kotor banget Dia akan kenceng Kalau misalkan udaranya udah netral Dia baru akan pelan untuk kipasnya Oke jadi mungkin cukup segitu aja ya Video dari Sensibo Pure kali ini Dengan harga 1,9 juta Kelebihannya dia udah pakai HEPA-nya itu yang H13 Dimana itu adalah HEPA yang biasanya digunakan di ruangan lab Kekurangannya Ukurannya Gak terlalu gede ya Jadi dia cuma bisa 16 meter Kalau pakai pierbush 27 meter Dan secara big quality Plastiknya ini menurut saya masih Agak terlalu ringkis Terlalu tipis Cuman keuntungannya dengan dimensi sekecil ini Jadi walaupun dia gak portable ya Tapi kalau misalkan kita mau pindah kemana-mana Contoh misalkan ibu kita lagi masak di dapur Dan ibu saya itu seneng banget masak lombok Lombok kalau digoreng ke hidung itu rasanya kayak Mengganggu banget gitu Jadi kalau misalkan ibu kalian masak di dapur pakai lombok Ya ini dipindah dulu di dapur Biar baunya itu gak terlalu menyengat Terus kalau misalkan mungkin kalian punya bayi Kayak saya ya Biar cepat hilang bekas rokoknya Bisa pakai ini juga Oke lah jadi mungkin cukup segitu aja ya Video kita kali ini Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi Seperti biasa kalian bisa mengkosinya di kolom komentar Saya dikasih tembadi And see you on the next video Bye bye Masih belum hilang ya Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati